Intro Halo pemirsa selamat pagi senang sekali Metro Plus kembali menyapa anda tentunya dengan beragam informasi dan perbincangan bernilai plus bersama saya Jason Sambo Pemirsa perkembangan teknologi, informasi dan juga gadget yang berkembang belakangan ini tentunya mendatangkan banyak sekali manfaat Sudah banyak sekali masyarakat yang merasakan dari kemajuan teknologi tersebut namun tidak sedikit juga yang merasakan dampak negatif Salah satunya terkait dengan permasalahan kesehatan jiwa ataupun kesehatan fisik Kalau kita berbicara tentang gangguan kesehatan fisik atau kesehatan mental akibat kemajuan teknologi ini karena disebabkan dengan penggunaan teknologi yang berlebihan Yaitu salah satunya adalah adiksi game online Berbicara tentang adiksi game online ini sendiri, WHO sebagai salah satu badan kesehatan dunia tahun ini memasukkan game disorder atau penggunaan Atau adiksi game online secara berlebihan ini dalam International Statistical of Disease yang artinya masuk dalam penyakit gangguan mental Lantas langkah apa yang akan diambil oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini untuk mengantisipasi hal tersebut kita akan bahasnya pagi ini bersama dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Selamat pagi Pak Anung, membahas terkait dengan kemajuan teknologi memang banyak sekali manfaatnya kita tidak bisa pungkir tapi ternyata kita juga baru tahu ini bisa adiksi menyebabkan permasalahan kesehatan mental yang mungkin selama ini tidak kita sadari Fenomenanya seperti apa sih Pak kalau di Indonesia Pak? Ya, sejalan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Jason berkaitan dengan penetapan oleh WHO memasukkan ini sebagai gangguan mental Kita semuanya kemudian melakukan identifikasi dan ternyata persoalannya sangat mendasar, sangat kompleks Dan jumlahnya juga cukup banyak yang harus kita tangani mengenai kecanduan game online ini Ini yang sekarang kita pikirkan bersama dalam sebuah sistem pelayanan kesehatan Sebagaimana Mas Jason ketahui dan para pemirsa juga ketahui bahwa kesehatan itu ujungnya adalah produktivitas Di bawah produktivitas adalah kebugaran, di bawah itu adalah sehat yang disebut sehat fisik dan mental Hal yang harusnya seimbang gitu Jadi bukan hanya bebas kecacatan Nah ini ICD 12, maaf ICD 11 ya, ICD 11 yang sekarang sedang diinisiasi WHO Itu di dalam konsep pembangunan kesehatan kita sebenarnya kemudian kita mengarah kepada state 3 dan 4 dari sehat itu sendiri Ini tantangan untuk kita semuanya Oke, tapi apa sebenarnya Pak yang membuat kemudian faktor-faktor yang mendorong seseorang adiksi terhadap game online ini apa sih Pak? Iya, kemajuan teknologi jelas itu sebuah yang tidak bisa dipungkiri dan itu fakta yang ada Hasil dari Susenas terakhir kalau saya tidak salah mengutip hampir 137 juta pengguna internet di Indonesia yang di dalam konten internet itu salah satunya adalah game Nah di dalam kegiatan atau di dalam hal ini data yang ada menunjukkan bahwa remaja anak-anak mempunyai porsi yang besar untuk menggunakan game sampai 18 persen Meski sebenarnya 20 persen juga dia pakai untuk kepentingan-kepentingan yang positif Nah 18 persen untuk ukuran Indonesia dalam jumlah penduduk yang sedemikian besar itu luar biasa besarnya untuk anak-anak Iya, betul Oke, kemudian tadi kalau Pak Anung sempat singgung masalah dampak kesehatan dari adiksi sampai permasalahan kesehatan ini kan banyak sekali rantainya Pak Banyak sekali rangkaiannya, nah ini sebenarnya dampaknya itu secara kalau kita breakdown itu seperti apa sih Pak dari adiksi ini Pak? Iya, tadi saya sudah mengatakan kalau bicara sehat di dalam undang-undang kesehatan kita itu kan state pertamanya ngomong tentang bebas dari kecacatan State kedua itu ngomong tentang kondisi fisik dan mental yang seimbang sehat di dalam tatanan itu State ketiganya bicara tentang kebugaran, nah game online ini di dalam tadi menyeimbangkan antara yang sifatnya adiktif ya itu bukan yang lain Menyeimbangkan antara fisik dan mental inilah yang juga ada masalah besar disana Karena kemudian anak menjadi malas bergerak Anak hanya terfokus pada sebuah permainan Anak kemudian tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain Anak kemudian concern hanya pada satu tapi lupa pada yang lain yang harus jadi tanggung jawabnya dan sebagainya Belum lagi kalau kita bicara waktu, maksud saya begini Permainan yang sekarang digemari dan bisa menjadi adiksi itu adalah permainan yang sifatnya Multiplayer dengan berbagai negara, nah pagi disini siang disana malam disini pagi disana sebagai sebuah permainan Itu kemudian juga bisa mengganggu irama tidur lah, irama makan lah yang kita main malam disini karena disana sedang siang gitu ya Kita main pagi pada saat kita harus sekolah disana sedang waktunya sudah istirahat Nah inilah keseimbangan ini yang terganggu Nah yang ketiga yang tadi saya sampaikan fisik Seseorang yang kemudian tidak melakukan aktivitas fisik atau kurang aktivitas fisiknya Ini tentu akan berpengaruh terhadap kebukaran dari anak dari seseorang ini sendiri Ini mas Jason, jadi kompleksitasnya sangat-sangat kompleks yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan yang akan kita hadapi Oke, memang ujungnya adalah kembali lagi adalah kekesehatan itu sendiri ya Pak Banyak sekali kalau kita runut banyak sekali memang dampaknya begitu secara menyeluruh Tapi permasalahannya yang kemudian menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana langkah yang harus diambil? Bagaimana peran orang tua? Karena kalau kita lihat juga sekarang orang tua sudah mulai memperkenalkan gadget sedini mungkin Terhadap anak-anak mereka Kita akan bahas Pak Nung, saya juga pemirsa ini kemana-mana kami kembali saat lagi Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara bangun Ayo latihan fisik agar kebugaran tubuh kita meningkat Ayo Pak, oh iya iya silahkan silahkan Cek denyut nadi Awali dengan pemanasan Selanjutnya latihan inti Akhiri dengan pendinginan Kurang fit Pak Iya Makanya dengan latihan fisik 3 hingga 5 kali dalam seminggu tubuh kita akan menjadi sehat dan bugar Besar sebagai anak dusun tak mengecilkan semangatnya Ia menggerakkan langkah jadi gerak tari yang tertata Ia percaya perubahan yang nyata itu sebuah hidup yang selalu berproses tanpa henti Semangat Trisno sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia Mengembangkan kampung berseri Astra dengan mengangkat potensi khas setiap daerah menuju desa sejahtera Stop! Aduh! Hah? Lah gak rusak Ini yang asli Ada tulisan Sunda Walborn Pantes Turbaru dan Sunda Sunda Walborn Udah dipasang tahan benturan Tahan air Sunda Walborn Hadir untuk memperindah dinding anda Sunda Pemirsa tahu gak sih apa fungsi darah dalam tubuh kita? Fungsi darah adalah untuk mengantarkan nutrisi dan mengantarkan oksigen pada organ-organ vital di tubuh kita Seperti otak, paru-paru, jantung, dan lain-lainnya Nah bayangkan, kalau darah itu tidak sehat, apa jadinya? Nah pemirsa, sudah sehatkah darah anda? Simak penjelasannya di Metroplus Metroplus Jumat 3 Agustus jam setengah 3 sore Didukung oleh Palestina berada di jantung politik luar negeri Indonesia Sudah menjadi komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan prioritas dan perhatian khusus Rumah Sakit Indonesia di Gaza merupakan salah satu bentuk kepedulian Indonesia untuk Palestina Mari kita bantu pembangunan rumah sakit Indonesia tahap kedua di Gaza Indonesia harus terus bersama dengan Palestina Didukung oleh Anda masih bersama kami di Metroplus dan kita masih membahas terkait dengan adiksi game online yang sudah merajai di dunia saat ini Kita kembali lagi ke Pak Anung Kalau kita bicara adiksi game online Tadi Pak Anung di segmen sebelumnya sudah bilang Banyak sekali sebenarnya dampak-dampaknya terhadap kesehatan Begitu apalagi kalau kita lihat datanya dari APJII ini Juga anak-anak usianya yang paling banyak disasar oleh game adiksi game online ini Tapi sebenarnya Pak Anung ini kalau melihat fenomenanya seperti ini Angkanya sudah sedemikian tinggi Kan pasti ada kasus-kasusnya sampai hebat sampai akhirnya Kementerian Kesehatan menaruh perhatian khusus terhadap ini Kira-kira kasus-kasus apa sih Pak yang paling fenomenal begitu Yang paling menggemparkan terkait adiksi game online ini Pak Iya sebenarnya banyak ya Baik itu diberitakan secara langsung Kemudian dihubungkan secara langsung dengan game online nya Atau justru yang behavior disorder nya Ambil contoh ya Mereka mencuri hanya untuk main game Itu kan bagian dari perilaku yang salah Karena hanya untuk main game Kemudian mereka membuli teman Bahkan ada sampai yang membunuh karena merasa terancam dengan permainannya yang kalah Dan lain sebagainya Ini adalah bagian dari kecemasan yang ada di dalam Kementerian Kesehatan Dan tentunya juga pemerintah melihat fenomena-fenomena semacam ini Jadi itu Mas Jason Jadi kita nggak bisa mengatakan head to head mengatakan ini akibat dari game Tapi fakta ada relasi antara perilaku-perilaku salah di masyarakat Sikap individual seseorang Sikap egoisme seseorang Karena terbiasa dengan apa yang dinikmati di dalam kehidupannya Seperti permainan-permainan yang tadi kita diskusikan Tapi bicara adiksi kan memang kalau khususnya game online Jenisnya kan banyak sekali Dari zaman dulu sebenarnya tidak hanya belakangan ini Saya sebenarnya sudah ada game-game seperti itu Tapi kemudian yang menimbulkan adiksi Kalau Kemenkes melihatnya jenis game yang seperti apa sih Pak? Sebenarnya game yang permainan individual maupun permainan yang kelompok Itu sama-sama bisa menimbulkan adiksi Dan sekarang jenis ini kan meningkat terus Maksud saya kapasitasnya pilihannya banyak Kemudian tantangannya juga semakin banyak Tadinya saya bermain sendiri Cuman dulu kita kenal saya menyebut salah satu Mario Bros Itu kan hanya kita main sendiri Dan tidak ada unsur kekerasan di sana Tidak kelihatan unsur kekerasan kecuali mukul-mukul saja Kecemplung dan lain sebagainya Tapi sekarang kemudian ditokohkan menjadi tokoh-tokoh yang ada unsur kekerasan Yang ada unsur bahwa saya ini hero, saya ini pahlawan Saya ini bisa bermain sebagai penjahat Tapi pada bagian lain saya Nah ini yang kemudian menjadikan kebiasaan Di dalam tata kehidupan sehari-hari anak-anak Untuk memposisikan dirinya Nah inilah yang menurut kami sekarang menjadi sangat menantang Di dalam konsep pembangunan kesehatan yang kita hadapi Yakni bahwa kita ini kan tetap harus kesehat fisik Dan sehat jiwanya Seimbang gitu ya Tidak bisa kita lagi tanpa sosialisasi Karena di sana di dalam definisi undang-undangnya kan jelas Produktif secara ekonomi dan sosial Artinya kita tidak boleh individualistis Tidak boleh intoleransi terhadap seseorang Nah kalau kemudian kita terjebak di dalam sebuah tokoh Bahwa saya adalah saya yang ada di game Orang lain adalah saya tokohkan Orang lain yang ada di game yang saya harus musuhin Fight, berlawanan begitu Berlawanan terus-menerus Ini kan tidak benar gitu Di dalam kehidupan sehari-harinya Tapi kalau permasalahannya adalah dari orang tuanya Ya mungkin kalau kita lihat sekarang Anak umur 1 tahun pun 2 tahun Kita lihat sudah dikasih tablet Sudah dikasih gadget Sudah dibiasakan dengan permainan-permainan online Seperti apa Pak melihatnya Pak? Ya inilah yang juga kita harus pahami Bahwa menyelesaikan persoalan ini Itu tidak bisa menyelesaikan dengan cara Oh ini anak-anak nih Gak bisa Kita harus tetap Kalau di dalam pendekatan Kementerian Kesehatan yang kita lakukan Bahwa pendekatan di tingkat keluarga menjadi penting Pendekatan di tingkat komunitas Pendekatan di tingkat institusi termasuk sekolah menjadi penting Dan inilah yang harus kita lakukan secara bersama-sama Nanti barangkali secara detail kita bisa bicarakan Apa sih peran keluarga yang kemudian harus kita lakukan untuk hal semacam ini Apa peran sekolah, apa peran masyarakat untuk hal semacam ini Termasuk pengaturan-pengaturan lebih lanjut Ini dia yang akan saya tanya lebih detail nanti di segmen berikutnya Apa peran keluarga, apa peran sekolah untuk kemudian membentengi anak-anak kita Adik-adik kita, saudara-saudara kita dari adik si game online ini Supaya nantinya diharapkan mereka tidak terkecaduan begitu ya Pak terhadap game ini Dan akhirnya merusak kesehatan fisik dan juga mental mereka Kita akan bahas Puan Nungu, saya jodoh, pemirsa jodoh kemana-mana Kami akan kembali, saat lagi Di Dukung Woleh Untuk membuat Bika Ambon, bagusnya pakai tepung merek apa ya? Untuk hasil terbaik, pasti pakai tepung tapioca patah di gunung Ini sagu atau tapioca? Tapioca, biasanya juga disebut sagu Kalau pempek, bagusnya tepung apa? Pasti tepung tapioca patah di gunung Hei, hei Saya juga biasa pakai tepung tapioca patah di gunung Untuk membuat bakso, siang mai, dan jenis makanan lainnya Pasti tepung tapioca patah di gunung Bawi dia, apa sih rahasianya biar tetap gesit? Sendi perlu dirawat Bila perlu, minum osteokor Dengan triple action untuk memelihara kesehatan sendi Ingat, osteokom Osteokom, sendi sehat terawar dari lapi Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, bangun Ayo latihan fisik agar kebugaran tubuh kita meningkat Ayo pak Oh iya iya, silakan, silakan Cek dunyut nadi Awali dengan pemanasan Selanjutnya, latihan inti Akhiri dengan pendinginan Kurang fit pak Eh iya Makanya, dengan latihan fisik 3 hingga 5 kali dalam seminggu Tubuh kita akan menjadi sehat dan bugar Ibuku, jago banget gambar Tapi, kalau nge-chat kamu Aku gak bisa Makanya, ibu panggil orang yang bisa bikin kamarku bagus Menjadi andalan keluarga berarti selalu ada saat dibutuhkan Dan tahu kapan harus mengandalkan orang lain Untuk masa depan, kami mengandalkan Manulife Untuk solusi finansial, kesehatan, pendidikan, investasi, dan pensiun Manulife Belajar di Sanggaranda ini ada yang gak bayar Salah satu pemain danong tadi itu bapaknya penjaga kamar mayat Orang-orang yang gak seneng lihat kegiatan dia Kenapa mereka tidak suka dia ada di situ? Awal kita lihat BJ ya Di satu sisi tadi kita lihat masuk-masuk ke hutan Kik Andy di Bali Gemerlap Bintang Besok jam setengah delapan malam Aku emang Raisa Kamu hamis daud Ini hamis daud sebenarnya sasetan Metro TV Referensi Indonesia memilih Eagle Awards Documentary Competition 2018 Menjadi Indonesia Di Dukung Woleh Butuh banyak sekali peran dan kerjasama dari berbagai pihak Untuk kemudian bisa membentengi anak-anak, remaja, dan juga mereka-mereka yang teradiksi oleh game online Kita kembali lagi ke Pak Anung Menyinggung peran sekolah tadi, ada peran keluarga Seperti apa kemudian untuk bisa sekolah dan keluarga ini membentengi anak-anak ini Pak Dari adiksi game online Pak? Iya, yang pertama jelas pendidikan dan pola asuh itu menjadi satu hal yang sangat penting Saya selalu mengatakan bahwa anak itu mencontoh perilakunya orang tua Mencontoh perilakunya lingkungan dan menjadi bagian dari perilakunya teman Nah, oleh karena itu dalam konteks ini meski saya mudah mengatakan Tapi susah juga untuk menerapkan di lapangan kita lihat Pola asuh ini menjadi satu hal yang sangat mendasar untuk mengencegah ini Meski kita tahu orang tua sekarang berbeda dengan orang tua sekian tahun yang lalu Jadi pola asuh memperhatikan anak menjadi bagian dari kegiatan anak Mencontohkan perilaku-perilaku yang positif Kalau di depan anak bisa nggak kita stop untuk tidak megang gadget Ini akan menjadi contoh dan kebiasaan yang ada di anak Sekolah, sekarang beberapa sekolah sudah meminta bahwa HP boleh dibawa tapi tidak boleh di kelas Jadi taruh di tempat hanya untuk kepentingan komunikasi dengan orang tuanya pada jam istirahat Atau jam menjelang pulang untuk dijemput Kita tidak mengizinkan lagi mencari sesuatu dengan HP Tapi menyediakan fasilitas yang lain Nah maksudnya ada internet yang bisa dipakai dengan komputer dan lain sebagainya Yang lebih terukur lah dibandingkan dengan gadget yang ada Nah di komunitas juga semacam itu Kita perlu membangun apa yang saya sebut sebagai sebuah komunal aktivitas Seperti permainan-permainan kelompok Permainan-permainan yang mengedepankan tidak kemampuan individual Tapi sekaligus kemampuan kelompok Ini toleransinya akan muncul pada seorang anak Saya sangat apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh banyak hal Banyak orang dicontohkan oleh Bapak Presiden Berkaitan dengan permainan dulanan anak yang sekarang mulai dikelakkan lagi Kemarin di hari anak nasional kita kenalkan lagi Dan seterusnya dan seterusnya Bagaimana ini kemudian bisa kita lakukan secara terus menerus di dalam tatanan itu Nah tentu yang terakhir juga kita berharap ada peran dari berbagai kementerian lembaga Contohnya ya pengaturan tentang warnet buka Ini juga harus kita kenalkan dan kita galakkan Karena faktanya seperti yang tadi saya sampaikan Mengapa kemudian malam? Ya karena teman kita bermain disana sedang pagi Padahal kalau kita malam besok pagi jelas kita kurang tidur Sekolahnya pasti akan ada dampak-dampak yang tidak kita gandaki Kalaupun dia punya kemampuan akademik yang cukup Fisik ini gak kuat kalau tidurnya juga kurang Tetap akan berpengaruh ke kesehatannya juga Belum lagi makannya juga kurang dan lain sebagainya Oke ini bicara terukur tadi Pak Anung sempat menyinggung begitu Mengukur mereka yang sudah kecanduan, yang sudah adik sini seperti apa Dan kalau sudah terkena, sudah kecanduan harus kemana Pak Anung? Iya sebenarnya teman-teman dari ahli kesehatan jiwa sudah mempunyai 9 item Kalau 5 item diantaranya adalah sudah dilakukan secara terus menerus dalam 12 bulan Maka orang menyebutnya kecanduan Di antaranya adalah dia kebiasaan setiap saat kemudian yang disebut preokupasi itu Setiap saat kemudian saya harus itu dulu Kemudian yang kedua, kalau tidak sampai begitu Dia ada cemas, ada yang kurang nih, kayaknya ada yang gak benar nih Kemudian muncullah intoleransi dan lain sebagainya Kemudian sudah mulai ada gangguan pikiran Misalkan kemudian saya gak bisa konsentrasi sebelum itu Dan seterusnya dan seterusnya Nah di dalam konteks ini Kementerian Kesehatan membangun jejaring pelayanan Kalau untuk di Jakarta Salah satunya diantaranya adalah rumah sakit Cepto Itu sudah membangun di bagian psikiatri untuk penanganan adiktif Yang berkaitan dengan perilaku ini Sudah berjalan? Kita sudah jalankan walaupun belum ideal ya Artinya konsep rujukannya belum semuanya ada Tapi kombinasi antara psikiatri, ahli kejiwa, dan psikolog klinis Ini sudah mulai jalan dalam satu kesatuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi seorang anak Tapi tentunya kita tidak hanya bicara dengan anaknya Tapi sekaligus dengan keluarganya Karena dukungan keluarga menjadi satu hal yang sangat penting Jadi forum ini adalah forum semacam counseling Untuk anak dan untuk keluarga Meski kalau memang kelainan atau gangguannya sudah sampai harus diberikan medikamentosa Obat-obatan, ya tetap kita memberikan obat-obatan Sudah ada penanganannya begitu ya Pak E Berarti sudah harus dipastikan Terakhir Pak Anu, apa yang ingin kemudian disampaikan kepada masyarakat Mungkin kepada orang tua, kepada sekolah, kepada mereka-mereka yang mungkin sudah mengenal game online Apa Pak? Ya tentu kita harus mampu untuk melakukan kontrol diri Itu bagi anak-anak ya Nah bagi orang tua harus mampu menjadi contoh perilaku yang baik untuk anak-anak dan untuk lingkungannya Bagi tokoh masyarakat, komunitas Kita harus mau dan mampu untuk melakukan apa yang saya sebut sebagai mengingatkan Bahwa ini ada tatanan-tatanan yang harus kita lakukan Pemerintah tentu menyediakan layanan Agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya Apabila sudah sampai pada tahapan adiksi Dan kita bisa sama-sama mencegah anak-anak kita dari adiksi game online ini ya Pak ya Saya berhadap begitu Terima kasih Pak Anu Sugiantono sudah berbagi bersama kami Semoga dengan adanya pembahasan ini makin membukakan mata dan wawasan kita Untuk kemudian bisa sama-sama terhindar dari adiksi game online Karena kembali lagi ini nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan mental dan juga fisik Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui informasi seputar kesehatan Anda juga bisa menghubungi Halo Kemenkes di 15567 Atau follow Twitter resmi dari Kementerian Kesehatan di at Kemenkes RI Dan juga radiokesehatan.kemkes.go.id Dan demikianlah perbincangan kami di MetroPlus kali ini Dan saat lagi selamat pagi Indonesia akan kembali untuk Anda Terima kasih Terima kasih